LBOLY STORY Kali ini LBOLY akan membahas film India berjudul Yumi Orgar tahun 2017 Film ini diperankan oleh Omkarkapur sebagai Mitu, Simran Kaur sebagai Citi, Sanyukta Timsina sebagai Akansha Bercerita tentang dua kekasih yang sedang bucin-bucinnya ya ketika dalam puncak tertinggi kehidupan percintaan Mereka dihadapkan sebuah masalah oleh ego mereka masing-masing sampai menyebabkan mereka itu berpisah Tapi dibalik cerita itu ada suatu hal yang membuat mereka itu kembali lagi Lantas gimana cerita hubungan gak jelas yang bolak-balik ini? Penasaran? Tonton terus dan jangan di skip ya langsung aja masuk ke dalam alur cerita Film ini dimulai diperlihatkan tiga orang yang sedang berbicara di suatu ruangan Bapak-bapak pemilik kos itu ia bertanya kepada mereka berdua Alasan bagaimana bisa kepikiran hidup bersama meski mereka berdua adalah sepupu Laki-laki itu bernama Mitu dan perempuannya bernama Citi Mitu bekerja sebagai seorang komposer musik, Citi bekerja sebagai copywriting Mereka berdua adalah sepasang kekasih Mereka berbohong dan mencari alasan kepada paman itu Dengan berdalih keluarga mereka menyarankan untuk tinggal bersama Jika berada dalam satu kawasan Padahal yang sebenarnya terjadi mereka berdua adalah sepasang kekasih Bukan sepupu Alasan mengapa mereka ingin tinggal bersama Karena hubungan mereka sebagai pacar dan tidak ingin berjauhan Mereka berdua menganggap si paman pemilik kos akan mengusirnya jika mereka berpasangan Tapi ternyata si paman mengatakan Kalau ia tak peduli jika mereka berdua adalah pasangan atau sepupu Di sini Citi dan Mitu merasa senang Akhirnya bisa tinggal bersama setelah beberapa kali penalakan untuk tinggal di kos-kosan Tiga bulan kemudian Malam itu di dalam mobil Citi dan Mitu Ketika hendak bertempur Mereka kepergok polisi yang sedang lewat Polisi itu pun akhirnya memergoki mereka berdua Si polisi lalu menunjukkan kesalahan Mitu dan Citi Namun ketika polisi itu bertanya tentang rumahnya Mitu menjawab kalau mereka masih belum memiliki rumah Dengan kecerdikannya ia mengatakan kepada polisi Betapa sulitnya me time di jaman modern seperti ini Jauh lebih mudah di jamanmu pak Namun polisi itu tidak terima dan malah curhat balik Kalau ia mengalami hal yang sama Sejak 6 bulan setelah pernikahan Ia tidak bisa menyentuh istrinya sama sekali Karena rumahnya yang kecil dan banyak sekali keluarga Polisi itu ternyata menderita Mitu nampaknya mendengarkan kisahnya Dan tak lama karena ada beberapa polisi yang datang Mereka berdua pun pamit segera pergi Sampailah mereka di kos-kosan Sekali lagi ketika mereka hendak bertempur Citi khawatir kalau tetangga mengetahui kelakuan mereka Namun tak lama kemudian polisi itu datang Polisi itu sudah mengetahui kalau mereka berdua Bukanlah sepupu Tapi adalah sepasang kekasih yang sedang bucin Mereka sempat berbohong Tapi polisi itu tidak percaya Benar saja Karena ketidaksabaran Citi Ia harus mengungkap semua rahasia mereka Juga keinginan untuk tinggal bersama Seperti masyarakat lain Namun tidak ada yang mau memberi sewa Pada pasangan yang belum menikah akhir-akhir ini Lalu polisi itu memberi waktu mereka Selama 15 hari Untuk mencari tempat tinggal lain Demi kebaikan mereka berdua Di kamar itu Mitu mencoba mencari cincin mas kawin yang cocok Sedangkan Citi dengan pakaian dinas malamnya Hanya rebahan di sampingnya Ketika Mitu menawari untuk menikah Citi baper Nampaknya ia tidak mau membahas hal itu lagi Mitu mengingatkan Karena dengan menikah Mereka akan mudah mendapatkan tempat tinggal Beda dengan pendapat Citi Ia mengingatkan kembali Janji mereka untuk membeli rumah bersama Tanpa menikah suatu hari Entah alasan apa yang membuat Citi ini Ogah banget menikah Padahal si Mitu Ngebet kali pengen nikah Keesokan harinya Mereka sangat sibuk sekali Untuk mencari rumah Citi ketika melihat handphone Mitu Tiba-tiba sensitif sekali Karena ia melihat filter pencarian rumah Yang masih menyala Bukannya mencari rumah Malah mencari persewaan rumah lagi Mitu yang mencoba Memikirkan masa depan Dengan cara yang lebih baik Agar kedepannya Mereka tidak dirugikan Mitu dengan pendiriannya Agar orang sekitar tidak risih Dengan tindakannya Mengajak kejenjang pernikahan Sedangkan Citi Seorang wanita karir Yang tidak mau menikah Hanya karena ia Ingin fokus pada karirnya Dan ketika mereka Membahas pernikahan inilah Mereka berdua selalu bertengkar Hingga Mitu harus mengalah Karena ia lebih mementingkan Kebaikan hubungan mereka saat ini Hari demi hari Mereka masih belum menemukan rumah Yang mereka inginkan Dan masih terus mencari Sampai dimana mereka menemukan rumah Yang mereka idamkan Lalu mereka segera bertemu Dengan agen rumah itu Di dalam rumah itu Citi sangat menginginkan rumah itu Setelah menanyakan harga Ternyata sangat mahal sekali Setelah terjadi kesepakatan Pergilah agen tersebut Mereka berdua kemudian Berembuk dan mempertimbangkan lagi Untuk membeli rumah itu Untuk mencari kekurangan uang Mereka akhirnya pergi ke sebuah bank Untuk mencari pinjaman kredit Di bank itu ternyata Persyaratannya tidak mudah Karena jika suami istri Akan mendapatkan keringanan Dan tidak bisa mendapatkan pinjaman Namun ada pilihan alternatif Apabila bukan pasangan suami istri Salah satu mereka harus menjadi penjamin Dan satunya mengajukan pinjaman Mitu nampaknya tak setuju Dengan hal itu Karena resiko kedepannya Hanya ia yang akan menanggungnya Jika terjadi sesuatu Citi nampaknya mulai ngambek Dan meminta waktu Untuk memikirkannya lagi Ketika di kos-kosan Nampaknya terjadi percekcokan hebat Citi yang memikirkan perasaannya saja Tentang sebuah kepercayaan Tapi ketika diajak menikah Tidak mau Agar semua urusannya lebih mudah Mitu yang memiliki pendirian Dengan rasionalitasnya Menganggap bahwa pinjaman itu Bukanlah sebuah hal yang dianggap remeh Karena ia juga memiliki mimpi Seorang musisi Mitu sendiri emang tidak mau Menjadi penjamin Karena dua kror bukan uang yang sedikit Sedangkan Citi masih ngeyel Dengan hubungan kepercayaan Tanpa dilanasi sebuah pernikahan Tanpa tahu resiko kedepannya Seperti apa Sampai Mitu yang sebal Akhirnya mengeluarkan ocehannya Kalau Citi lebih mirip seperti bibinya Yang lajang bukan seperti ibunya Karena tidak menemukan titik terang Mereka akhirnya putus Citi lah yang memutuskan untuk putus terlebih dahulu Karena ia tidak bisa terus seperti itu Mitu hanya bisa berdiam diri di atas sofa Lalu Citi kemudian pergi Setelah ia menemukan CD film yang ia sukai Setelah kejadian itu Mitu pergi ke tempat tinggal temannya Di sana ia bertemu dengan paman botak Dengan nada yang lucu Dan bercanda Ia mengetahui kalau Mitu sedang bersedih Dan menyuruhnya untuk menceritakan masalahnya Ketika Mitu curhat Nampaknya paman itu memberikan sebuah solusi Dan langkah yang terbaik Paman itu rupanya pernah mengalami hal yang sama Tapi bedanya Ia harus kehilangan orang yang ia cintai Dan terus berpura-pura bahagia Sampai sekarang Tak berselang lama Setelah mendapatkan saran Pergilah Mitu untuk membawa Citi Dan berjanji akan mempercayai Citi Dan segera membeli rumah Untuk mereka berdua Agar ia tidak menyesal Di kemudian hari Di lain tempat Citi rupanya bertemu dengan cowok lain Di sana mereka berdua Sedang berkenalan masing-masing Tapi di sini Yang terlihat tertarik Hanya laki-laki Citi nampaknya tidak tertarik sekali Dengan pria itu Setelah beberapa saat Datanglah Mitu untuk menemui Citi Di tempat itu Ia mengaku Kencan berdua Lalu Berbicaralah mereka berdua Mitu dan Citi Mitu yang mengalah Mencoba meredam amarah Citi Yang sangat marah terhadapnya Mitu meminta maaf Dan ingin balikan Dengan Citi Tapi ia Malah mendapatkan perkataan Yang tidak mengenakan Serta menganggap Mitu Tidak serius Dan menganggapnya Hanya drama saja Hingga Mitu awalnya Ingin balikan Secara resmi Memutuskan untuk Tidak mendekati Citi Dan menjauh sejauh-jauhnya Dari Citi Lalu Mitu malam itu juga Menelpon temannya Untuk membuka studio Malam itu juga Karena ia ingin rekaman Sampailah ia di studio Percobaan pertama gagal Setelah itu Percobaan ketiga Dengan mencoba Meresapi perasaannya sekarang Ia menunjukkan Performa yang luar biasa Temannya yang melihat Mencoba merekam Performa dari Mitu Dan malam itu juga Teman Mitu Iseng upload rekaman Mitu Di Youtube Keesokan paginya Pergilah Mitu Ke kosan temannya Lalu ia mendapatkan telpon Rupanya ia mendapatkan kabar baik Karena video uploadan temannya Kemarin malam Viral dalam sehari Mitu kemudian mengatakan Kalau Pak Mehta Akan menjadi produser Untuk meluncurkan musik Mitu Betapa senangnya mereka berdua Karena kabar baik Yang tidak terduga Tapi ketika temannya Menyebut nama Citi Mitu tidak ingin sama sekali Membahasnya Karena mereka sudah putus Satu bulan kemudian Nampaknya sedang diadakan Pesta perayaan Mitu Yang telah sukses Peluncuran lagunya Pak Mehta selaku produsernya Kemudian mengenalkan Keponakannya Bernama Akansyah Yang very very hot Hmm Level berapa nih? Paman Mehta mengatakan Kalau Akansyah Sangat menyukai musik Yang Mitu bawakan Akansyah bekerja Sebagai penulis lirik Ia juga penasaran Dengan rasa sakit Yang mendalam Dari lirik lagu Yang dibawakan Mitu Tentu Mitu tidak menjawab Semua pertanyaan Akansyah Disini mereka akhirnya Berkenalan satu sama lain Mengobrol panjang Hingga tumbuh rasa suka Di antara mereka berdua Bahkan si Akansyah ini Langsung mengajaknya Pempergian berlibur bersama Citi yang dalam kesendirianya Terlihat masih sedih Karena keputusannya dahulu Saat Mitu ngajak balikan Tapi ia tolak Bahkan saat itu Kliennya sudah menunggu Selama dua minggu Proyek harapan Citi Tapi masih belum ia selesaikan Keesokan paginya Di tempat ngopi Tanpa sengaja Citi bertemu dengan Akansyah Rupanya Akansyah Menunggu seorang pacar Setelah berbahasa basi Tanpa sengaja Akansyah menumpahkan Minuman ke baju Citi Karena hal itu Akansyah mengajaknya Untuk ke kamar mandi Membersihkan gaunya Setelah itu Datanglah Mitu Akansyah kemudian Mengenalkan Keteman baru ia kenal Dan ternyata Adalah mantannya dahulu Citi Citi kaget Karena pacar yang dimaksud Akansyah adalah Mitu Ketika duduk di kursi Mitu bertanya sesuatu Dengan nada Dan raut wajah Yang masih terlihat marah Sampai dimana Mitu yang bertambah kesal Lalu ia memberikan Nasihat yang tak lain Isi dari hatinya Yang ingin ia beritahukan Kepada Citi Ia juga mengeluarkan Semua jawaban Atas kemarahannya Terhadap ke egoisan Citi Yang tak mau diajak Ngobrol baik-baik Tanpa memikirkan Kedepannya seperti apa Citi kemudian Dan hanya terdiam Mendengar semua Pernyataan Mitu Dan tiba-tiba Mengatakan kalau dirinya Sangat mencintai Serta bergegas pergi Dari hadapan mereka Keesokan paginya Rupanya Mitu mendapatkan Kontrak produser Untuk membuat albumnya sendiri Dia juga menelpon ayahnya Untuk memberi kabar itu Ketika sampai di rumah Ia memberi kabar baik itu juga Kepada Akansyah Akansyah yang mencintai Mitu Begitu baik Dan pengertian kepada Mitu Hingga tiba-tiba Saat Akansyah Menyeru Mitu berdiri Akansyah melamar Mitu Sungguh wanita yang berbeda Dengan Citi Saking cintanya kepada Mitu Ia bahkan dengan percaya diri Melamar terlebih dahulu Mitu yang mendengar hal itu Tentu bingung dan kaget Tapi ternyata Mitu menerima lamaran itu Dan menanyakan Kapan mereka akan menikah Dan bisakah diadakan Secara sederhana Di lain tempat Citi mendapatkan Telepon dari ibunya Dan lagi-lagi Ibunya ingin menjodohkannya Setelah itu Citi langsung menelpon bibinya Ketika sedang asik berbicara Tentang kabar Dan lain-lain Bibi nampaknya mengetahui Kalau Citi sedang bersedih Dari nada bicaranya Kemudian Bibi menyuruh Citi Menceritakan semua kesedihan tersebut Citi pun menceritakan Semua permasalahannya itu Setelah panjang lebar menceritakan Bibi menanyakan Kenapa Citi melakukan hal Yang membuat Mitu kecewa Ia juga mengatakan Kalau dalam hubungan Tidak ada kata Aku dan kau Tapi adalah kita Kedua pasangan memiliki Tanggung jawab bersama Untuk pilihan Dan keputusan mereka Ketika Citi menjawab Karena ia menolak Karena Mitu ingin menikah Itulah sebab dari masalah Mereka berdua Sang Bibi mengatakan Kalau pernikahan Bukanlah sesuatu Yang harus dia takuti Karena itu Adalah ikatan yang indah Antara dua orang Bibi juga menjelaskan Kenapa ia masih Belum memiliki pasangan Karena sebenarnya Masih belum menemukan Pria yang tepat Bibi menanyakan Sekali lagi kepada Citi Kalau kau memang mencintainya Segera Citi disuruh pergi Dan berbicara langsung Kepada Mitu Pergilah Citi keesokan harinya Menemui Mitu Ke studio Disana ada tunangan Mitu Akan Syah Tanpa pikir panjang Citi langsung masuk Dan bicara kepada Mitu Citi yang masih mencintai Mengeluarkan semua isi hatinya Dan perasaan campur aduknya Karena sudah berpisah Dengan Mitu Setelah pengakuan Mitu yang masih mencintai Citi Ia kemudian meminta bicara Kepada Akan Syah Empat Mata Di dalam ruangan itu Lalu ia mengatakan Semua hal Yang entah apa dibicarakan Hingga mereka pelukan Tentu saja Citi yang masih mencintai Mitu Nampak sedih Dan menangis Setelah bicara Mitu Menyeret Citi keluar Disana ternyata Mitu memaafkan Citi Dari sinilah mereka Kembali baikan Dengan kehidupan Bucin mereka Tapi ketika melihat Akan Syah Kasian sekali Cintanya diduakan Dan ia sangat dewasa sekali Tidak marah-marah Dua bulan setelah Kejadian itu Menikahlah Citi Dan Mitu Tinggal bersama Dengan kebahagiaan mereka Dan film pun Berakhir Oke Bali Lovers Itu dulu ya Review film India Kali ini Buat kamu yang sudah Stay dan nonton Sampai selesai Elboli ucapin Thank you banget Dan jangan lupa Buat yang suka nonton Tapi jarang like Dan juga komen Yuk biasakan Gak ada yang rugi kok Justru Elboli malah seneng banget nih Kalau gitu Elboli mau pamit dulu Kalau ada salah-salah kata Atau kurang enak Didengar gitu Elboli minta maaf ya Dan yang pasti Elboli pamit dulu Thank you for watching See you on the next video Bye